Intro Oke guys, balik lagi bersama gue guys di Mesma Channel ya guys Dan kali ini guys kita bakal memainkan sebuah game sesuai dengan thumbnail ya guys Yaitu kita bakal memainkan game God of War Chains of Olympus ya guys Versi PSP guys Yah, kenapa sih gue pengen mainin game ini? Karena menurut gue game God of War itu adalah game yang paling banget memorable ya guys Yang menemani di saat-saat bocil kita ya guys Apalagi kalau kalian kelahiran tahun 2000-an, pasti kalian tau nih game God of War ini guys Jadi guys, langsung aja guys, disini kita bakal mainin game God of War Chains of Olympus Tapi kalau kalian nggak tau, God of War Chains of Olympus ini adalah game God of War yang paling-paling pertama guys Bukan God of War yang pertama, ataupun God of War yang ada lagi tuh, yang satu lagi gue lupa guys Nah, ini adalah God of War yang pertama guys, Chains of Olympus Jadi langsung aja guys, disini kita bakal memainkan God of War-nya guys Ini dia, gue bakal lihat dulu option, apakah ada yang perlu gue atur Nggak ada ya guys Oke, subtitle bisa dinyalain Sip, sip, sip Dan disini guys, kita bakal new game aja Nah, suaranya gue kecilin karena terlalu gede ternyata Dan disini kita bakal pilih difficulty yang hard ya guys Tentu aja, di channel MeshMash, nggak mungkin nggak pake difficulty hard guys Langsung guys, kita bakal pilih difficulty hard guys Dan ini dia si Kratos Dan kalau masalah, di God of War Chains of Olympus Itu adalah menceritakan God of War yang masih mengabdi sama para dewa-dewa guys Jadi kita lihat aja guys, dekat sini nih Dia mengalami mimpi-mimpi buruk katanya guys Oh, lagi battle guys, disini guys Para prajurit Separta guys Oke Oke, menarik nih guys Jadi di kota Athena ya guys Oke, apa ini? Yoi Ada sebuah bola api guys Jadi kayaknya si Kratos ini dipanggil guys Untuk mengendungi kota Athena ini dari serangan Para pasukan Persia katanya guys Oke, oke disini ternyata Oh, kita ngelawannya orang guys Bukan monster-monster Oke, sip, sip, sip Sini kita hajar aja guys Seperti biasa ya guys Untuk menghajar itu Kotak segitiga ataupun bulat guys Segitiga itu untuk heavy attack Bulat itu untuk grab Dan kotak itu untuk light attack guys Oke, disini Oke, sakit juga Sakit cuy Kita hajar aja guys Kotak-kotak Tentu aja Kita kumpulin kombo kita ya guys Sip, nicely done 60 guys Eh, 30, sorry 31 Yoi Dan akhirnya Musya pada mati guys Oke, ini dia nembakin Oke, dia masih hidup guys Separtanya guys Sip Oke, katanya kita suruh nembakin ini guys Sebuah ketap ya Tapi ada musuh Kita hajar dulu aja Mental kalian semua Oke, nicely done Kita mentalin ke atas guys Kita Sambil freestyle Yoi Freestyle lagi Oke, yah, yah Aduh, kok gak kena sih Padahal gue udah Freestyle parah itu Gue pengen ngumpulin kombo guys Kita sulit Kita hajar lagi aja nih Para Musuh-musuh ya guys Orang Persia Yang mencoba untuk menaklukkan Kota Athena guys Kita hajar aja guys Oke, masih hidup Satu lagi Bantai Yoman Keren banget gue Gak ada lagi ya Oke, ini ada nih Kita hajar Yoi Dapet orbs Walaupun sedikit Tapi yang penting Nambah-nambah ya guys Oke, katanya kita harus Pulldown Sip Balista ini guys Namanya guys Katapul Disuruh melancurkan Kapal yang Lagi deket sama kita guys Kapal Prajurit Persia Oke Dan BTW Gue belum pernah Namatin game ini ya guys Corps of Yuri Beats Leader of the Athenian Army Oke, katanya ini adalah Pemimpin dari Pasukan Athena guys Oke, ini dia Pasukan Athena ya guys Yah Gue malah ngancurin Pasukan Athena aja guys Kita selamatin Pasukan Athena ya guys Kalian jangan mendekati Para pasukan-pasukan Suci Negara Yunani Oke, udah pada meninggoy Lah Mati semua guys Oke, ini ada darah ya guys Tapi gue Belum perlu ya guys Darah gue masih penuh Oke, let's go Ini gak ada lagi ya Mana ada nih Oh, bukan Ini guys Tong-tongnya Kita ajar aja Langsung kita buka guys Bulat-bulat ya guys Anjir Waduh Ada Cyclops Waduh Cep bulat-bulat guys Oke, nice Kita tangkis Anjir Gede banget Ini banyak banget Kejadian yang terjadi Di satu waktu guys Si Kratos Sampai kebingungan dia guys Anjir Gue harus lawan dia L1 nahankan ya Oke guys Nih, katanya Pencet L1 L1 ditambah Itu untuk melakukan Roll guys Pake analog Oke, hampir kena Kita ajar aja lagi nih guys Kadal buntung yang satu ini Aduh Ya ampun Double hit guys Awas Oke guys Nice lead Dan Ajar lagi aja nih Kadal yang satu ini Ajar gue di gigit cuy Kita fokus guys ya Nahan Nice Iya Kena dong Aduh Kecepetan Kecepetan guys Wow Oke fokus Kita harus Ini mirip-mirip Dragon gitu sih guys Dia 2 hit ya Oke Oke Dapet darah Dikit-dikit Oke Katanya pencet bulat guys Let's go Oh ini mini game Sepertinya di game Gotover 1 guys Kalo ini Gotover di PSP ya guys Kalo kalian mau mainin Ini bisa nih guys Di HP Asik Oke Oke kita suruh ngangkat Sebuah beton ini guys Let's go Kita angkat Oke Kita banting dong Suruh bangun Bangun kau Udah pagi juga Masih aja Molor Lagian sih Bergadang mulu Oke darah gue Masih penuh Jadi gak bakal gue ambil Oke kita Keluar aja guys Yoi Rame banget Ternyata Pasukan Persia ini Sangat banyak guys Dan ini dia Naganya Ini naga Persia Kali ya guys Dia menyerang Kota Athena Kayak gak apa-apa Kita Ya ampun Pasukan Persianya Terkena serangannya Sendiri guys Ini bisa diajar Gak bisa guys Dapetin Sebuah Ops Gak ada lagi ya Oh ini ada Nice Kayak gak ada lagi guys Kita ajar lagi aja Jadi sebenernya Negara Athena itu Ada gak sih guys Di dirinya nyata Gue gak kepo deh Masalah-masalah Mitologi Yunani gitu Harusnya sih ada ya Nah kalo gak ada sih Bener-bener Hayalan banget Jadi kita dorong aja guys Disini guys Kita suruh mendorong Sebuah Apa ini guys namanya Wah kok kena sih Anjir jauh juga Mendorong sebuah Pendulum guys Untuk memancurkan Sebuah tembok Padahal ini temboknya Negara yang harus Dipertahankan Si Kratos guys Tapi disurgen Malah dihancurin guys Kita dorong aja terus Let's go Kita ambil beberapa item guys Ambil item ini Nice Stick gue gak error kan Takutnya error Step into the glowing light And press bullet Untuk nge-save Oke katanya Kita bisa nge-save guys Di glowing light ini Tapi ada item yang gue pengen ambil dulu Nice Let's go Ini udah dapet apa Oke Kita dapet mata ya guys Sistemnya sama kayak PS1 Eh PS1 Gotovar 1 Ataupun Gotovar 2 guys Ngumpulin Gorgon Eye Gak salah safe ya guys Menanggung Oh pencet bulet-bulet guys Bulet-bulet Kratos Tarik beton itu Dengan Otot Otot Krasmo Oke Kebuka guys Yoi Tentara Persia sudah menunggu Kedatangan Si Kratos guys Kita menunggu ke atas Yoi Kita bantai Yah-yah Gue ingetnya gue pake L1 kotak guys Karena L1 kotak itu Melakukan dansa guys Kalau pake si Kratos di atas Ah Udara guys Ternyata ini Lumayan detail guys Kalau misalkan ngajar-ngajar terus Itu Status barnya itu Bakalan kekumpul sama darah guys Ada panah Lalu kita liat lagi guys Yoi ini dia Pasukan Persia lagi Wow Wow Gue diincar Oke hampir Oke Kita ajar-ajar dulu guys Objek-objek Karena mengandung sebuah orbs Kita berenang dulu Biar gak ketahuan guys Masakan ini Gear yang dimiliki oleh Kratos Mental Ya gak ketahuan Ya gak ketahuan Ajar-ajar Oke nice Kita ajar lagi guys semuanya Meledak abangku Oke Meninggai semua guys Ini semua ya Darah gak perlu ya guys Darah gue masih full Objek juga masih banyak ya guys 644 Oke kita suruh muterin ya guys This receive a tutorial message Oke This can be disabled Oke sip Eh Mesti banyak musuh guys Kita mentahin ke atas Kita berdansa ya guys Kita hancurin Yoi Yoman Sakit banget Let's go Oke langsung aja guys Kita puter ini untuk Membuka sebuah pintu Pintu yang memiliki Mekanik Yang terbuat oleh Tentara Yunari guys Kabur 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 Yeh 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 Gue diajar cuy Oke untungnya masih sempet guys Wow 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 Gue diinjar cuy Ajar Kewas hati-hati Yoman Untung gak kena Namentahin aja guys Duh 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 Mereka itu sudah Seperti Sayang sama Kretos Ajar lagi Oke nice Meninggai Ajar ajar Yoman Mentalin Yoi Langsung meninggai guys Istakil parah Kita ajar lagi Kotak-kotak ini Oh ini bisa diajar guys Kita ajar aja Melendak Bang Kretos Yoi Dapet sebuah Kotak orbs guys Yoi Banyak banget nih boss Kretos Kaya akan orbs guys Oke Lanjut lagi Ajar Yoman Kekuat amat ini Let's go Kita bisa masuk Sini Kita ajar dulu Biar mendapatkan orbs Menuju tak terbatas guys Let's go Setinggi banget Oke ya Set bulat Waduh Ketemu sama Naga Naga Ini ya guys Naga sumbing ya guys Kita sebutnya Naga sumbing Karena bibirnya Gak adaan guys Ajar Ajar brutal Ajar brutal Biar Ajar lagi guys Oke meninggoy Nice Eh masih hidup cuy Yah Oke hampir Ih gak kena juga Pena guys Curang Oke nice Kita ambil orbs kita Oh naganya bisa mengeluarkan api Dari kejauhan guys Keren banget Wow wow Anjir Ngagetin aja guys Bisa-bisanya Naga yang satu ini Mengagetkan Apa ya Tingkahnya Si Kratos ini guys Lagi Berjalan di atas Balom Oke lanjut guys Kita bakal Buka ini Masuk Wow 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 Oke dekat sini guys Kita liat Ada pria besar guys Ada pria besar guys Oke ada Ada subtitle Enak guys Oke evil Ini bukan evil Yang aku bawa Spartan Sip Aku bawa kemah Persia Dan sakraman Purifikan Wih Ketika kita berbicara Basalisku Berlindungi landa ini Supaya dia bisa menghormati Ketua Basalisku Pemirian Persia Olybos Beri pesan Dan aku Di sini Untuk menghormati Oke gokil ya guys Aduh kita bakal ngelawan dia kah Kemudian Kau hanya Mesengger Jadi Bawa pesan ini Kembali ke tujuan Kau Bawa 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 Ini ya guys Tuhan Tuhan Atau Dewa Dewa Yunani Aduh Kena sih Gue udah ngeindar cuy Kita ajar dulu guys Oh dia mau menjurus Oke hampir kena Yoi Keren Wow Wow Dia mental Kenapa tuh Kita ajar lagi guys Oke Gak kena Untung Biar lagi Hajar Kenain dia Yoi Rasakan itu Ini rusuk banget Ternyata ada tentara-tentara Kroconya guys Oke Untung hampir kena guys Kita mentalin ke atas Eh Gue udah ngeindar cuy Kenapa gak mau bergerak Oke Nice Kita perlahan-lahan aja guys Kita perhatikan Musuh-musuh Kroconya Oke Untung aja gue ngeindar Mentalin Gak kok kena Aduh Eh Iya 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 banget Dah Ini kroconya guys Yang rusuk Sumpah Jadi untuk cerita ini Lumayan menarik ya guys Karena kita itu masih Mengabdi sama Dewa-dewa Yunani Kayak ini nih Kita itu dikirim oleh Para dewa Untuk mempertahankan Banjir Eh Kekuasaan Atau daerah Athena guys Dari serangan Si para Persia-Persia ini guys Atau tentara Persia Langsung guys Kita ajar lagi Wah udah ngejurus Oke Hampir karena Cuy Gekil Yoi Bulut 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 Cepet 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 Yoman Kita berhajar guys Ya guys Rasakan ini Yoi Cepet ek aja Guys Masakan ini Kekotak Yoman Dan Anjir Ditusuk guys Rasakan itu Kemarahan Kretos Yoi Dekat sin guys Kekarangan Dia memohon guys katanya Kekarangan Kekarangan hidupku Oke Kekarangan hidupku 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 Tapi Kekarangan hidupku Musik Kekarangan hidupku Sementara Dekat Erik Syствrar Oh ini jurus guys Kita dapetin jurusnya Ifrit guys Kalau kalian gak tau Ifrit itulah Jin ya guys Jin Ifrit Pesan segitiga Yoi Ternyata mirip sama jurusnya Yang dipakai sama Raja Persia itu guys Yoi kita hajar aja Oke ada lagi Kita bakal mengeluarkan Jurus Jin yang dimiliki oleh Kratos ya guys Sini kau Mendekati Aku Hajar dia guys Yoi kebakar semua guys Gokil 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 Ini ada apa disini Oh shit Guys Ah ini udah biasa guys Di Serius God of War itu pasti Gak mungkin gak ada ini guys Mini game nya guys Ya kalian tau sendiri lah guys ya Kalau di God of War PS2 itu kan Di kolam renang Nah ini di PSB nya ini Ternyata di Tempat penjara guys Sini gue bakal skip aja guys Bagiannya gue pengen ngumpulin Ops nya doang sebenernya Jadi Ini sebenernya gue bakal sensor aja guys Gak bakal kalian liat sama sekali guys Bentar ya guys Oke guys Yang penting gue udah dapetin Orps nya Yang penting udah guys Gak perlu guys Untuk melakukan itu itu lagi guys Langsungnya kita pergi dari sini guys Kita keluar dari Pintu yang besar ini Let's go Kratos Wow wow Rame 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 Ternyata masih ada Tentara Persia guys Walaupun rajanya Udah kita bunuh guys Gokil Dia pake Tangga dong Dia bikin tangga dulu Di rumahnya Apa Udah punya tangga guys Eh udah punya tangga Dia Bikin tangga lagi guys Disini guys Itu jadi pertanyaan sebenernya guys Kan kalo misalkan Dia bikin tangga dulu Kan gak ada waktu guys Masa iya lagi perang Bikin tangga dulu Buat manjar Mungkin dia udah ngelakuin ini ya guys Analisa Dari pada Kerajaan Athena ini Kalo misalkan Kerajaan itu Bentengnya sangat tinggi-tinggi ya guys Jadi dia di rumahnya Sudah membuat Taraja Atau tangga guys Untung mendaki sebuah Benteng-bentengnya ini guys Tajar lagi Let's go Oke nice Nice Oke dude Kita masih 1.500an ya guys Masih kurang banyak Wow wow Anjir Ini Naga sumbingnya Rusuh banget guys Sumpah Gue sampe di Muntah-muntahin guys Sampe diludahin sama Api dia guys Yoi langsung guys Anjir rame Rame amat sih ini Tajar aja guys Dia guys Kena mati-mati Wow Lu banyak banget sih ya Oh kita suruh tendang guys Anjir Kita harus tendang guys Tadi gue gak melhatiin tutorialnya Let's go Satu lagi Gak tendang Yoi udah Oh sekarang kita harus nyerang Si Monsternya guys Monster naga sumbingnya guys Oke udah cukup Sekarang kita arahin ke dia guys Rasakan ini Panah kematian Dari Kratos Ih ketusuk guys Lehernya Tapi gak langsung meninggal ya guys Harusnya tuh Seluruhan guys Kenanya guys Kayak darah gue masih full sih Gak perlu gue ambil guys Langsung kita menuju Ke jalan selanjutnya Kita buka guys Oke Hajar Oke 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 Kita hajar aja guys Dikit-dikit Nah gue ini pengepul Ops sekarang guys Eh Tadi ada tangga perasaan Yoi Gue belum ngambil tangganya guys Karena di tangga ini Banyak banget itemnya guys Tuh kan bener Ada sebuah Kotak Harta karun Gue dapet ponix ya Buat apa Oke let's go Kita ambil lagi Oke lumayan Dapet 1700 guys Let's go Kita bakal menuju Ke bawah guys Sekarang guys Sekarang udah bener-bener Jadi pengen ke bawah nih Tadi gara-gara Ada disturbing Kratos Memikirkan sesuatu Kayaknya ada sesuatu Yang belum gue ambil Kata Kratos Akhirnya dia pergi ke atas lagi guys Memanjat sebuah tarajan Yang mendapatkan bunuh Oke lanjut guys Kita bakal Memutar Sebuah tuas ini Kira-kira Kita bakal kemana nih guys Kita liat aja Oke Kita hancur-hancurin lagi Akan Fast-fast yang berisi air guys Wow Apa ini Anjir guys Ternyata ada Gorilla yang mengkosprice Sebagai Cyclops Waduh Separta guys Membantu kita Ternyata guys Tapi pastinya Meninggoy dong mereka Waduh Gimana cara ngelawannya nih Oke Gak perlu gue ambil dulu Ntar Dia bisa gue tahan gak sih Kayaknya sih gak bisa guys Kita ajar aja guys Sambil menghindar-hindar Yoi Ternyata mudah banget Dihindar guys Mereka Eh mereka lagi Cyclops yang satu ini Oke nice Hati-hati Kratos Kita ngejurus yuk guys Kita menjurus Jean Ifrit Yoi kita bakar guys Jurus Jean Ifrit Yoi kita bakar lagi Jurus Jean Ifrit yang ketiga kalinya Ini kuat amat sih mereka Jurus Jean Ifrit Yang keberapa kalinya Pokoknya banyak ya Aduh Dia kuat banget guys Cyclops yang satu ini Kita ajar lagi Oke hati-hati Oh hati-hati Kratos ya Kena hit guys Kratosnya Kesakitan Oke Oke nice 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 Oke bulat guys Bulat guys Yoi kita hancurin Perutnya dia guys Yoi Kita tusuk Ajir matanya guys Ditarik Tarik Dan ditusuk Itu gak terlalu sakit ya guys Belum terlalu brutal guys Si Kratos disini Masih memiliki belah kasih guys Oke kita ambil dulu aja ini Yoi Darah kita masih banyak guys Jadi kita gak perlu ambil kotak hijau Ajar ini Oke kita menuju ke ini guys Jalan selanjutnya Waduh Rame Rame Tahan dulu Yoi Kita ajar guys Oke Gampang banget ya guys Untuk melawan panah-panah Cuma beberapa hit aja Langsung meninggoy Oke guys Mereka Let's go Dapet Cyclops Hai Oke sip Nice Dan disini Gue bakal save aja guys Ya ya Betul save new game Kita save aja disini Dan ya guys Disini Untuk series God of War nya ini Gue bakalan maininnya Setengah jam Setengah jam aja guys Dan Sekarang kan udah Sekitar 20 menitan guys Gameplay nya Jadi gue bakal Udahin aja guys Untuk gameplay God of War kali ini guys Jadi guys Gimana guys Menurut kalian daripada Gameplay God of War Chain of Olympus PSP ini guys Coba tulis di kolom komentar guys Menurut kalian seperti apa Dan jangan lupa untuk Beri like Comment Subscribe Dan bunyikan loncengnya guys Agar kalian gak ketinggalan Video-video dari Measma Channel selanjutnya Dan jangan lupa untuk Share ke temen-temen kalian guys Agar temen-temen kalian Bisa merasakan Kesetangan yang kalian rasakan Ketika menonton video-video Dari Measma Channel ya guys See you again next time ya guys Dadah guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax